Sebuah rumah milik Lansia hangus terbakar. Sisi rumah tak ada yang bisa diselamatkan karena saat kebakaran pemilik rumah sedang tidak ada di rumah. Warga sekitar panik lantaran lokasi rumah terbakar di sekitar area padat penduduk. Rumah pasangan Lansia, Partoparsi, dan Surip, warga desa Tulung, Kejamatan Saradan, Kabupaten Madiun, Kamis, Dinihari, Ludes, di Lalapsi, Jago Merah. Kondisi rumah dalam keadaan kosong ditinggal pemiliknya. Peristiwa kebakaran sempat membuat warga sekitar panik pasalnya rumah terbakar berada di lingkungan padat penduduk. Upaya pemadaman dengan alat seadanya sempat dilakukan oleh warga, namun api semakin membesar. Mendapat laporan dari warga, petugas pemadam kebakaran langsung mendatangi lokasi dengan satu unit mobil penembak dan satu unit mobil suplai. Api baru dapat dijinakkan usai dua jam setengah dilakukan pemadaman. Pemakaran tadi kita menerima konsantar sekitar jam 2, kita langsung merapat ke sini, kejadian sudah terbakar rumahnya separuh. Yang terbakar apa itu? Yang terbakar isi rumah Ludes semua, pembelinya kembelah selamat, dua orang ada di luar, sudah direfakasi sama warga. Penyebabnya masih dalam penyelidikan. Tugaannya konsantar listrik. Bampar ada dua unit, satu unit capri, satu unit sektor. Proses pemadaman dua jam setengah sampai sekarang, Alhamdulillah sudah selesai. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun sejumlah barang berharga dan satu unit sepeda motor turut hangus terbakar. Belum diketahui penyebab pasti kebakaran tersebut, namun diduga sementara akibat korsleting listrik. Tim Liputan, JTV.